Kita semua salam sehat dan salam olahraga. Baik rekan-rekan media, rekan-rekan jurnalis dan buat anda para pemirsa dimanapun anda berada untuk siang hari ini, maaf untuk sore hari ini dan seperti yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan UNA tadi bahwa kita langsung saja memulai press conference kita untuk sore hari ini dan telah hadir bersama kita ada Bapak Maijen TNI Purnawirawan Dr. Suwarno yang juga merupakan Ketua Headquarter Panwasrah PON ke-21 tahun 2024. Selamat sore, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, terima kasih Mas. Dan selanjutnya narasumber kita ada Bapak Tuku Bantan Zullah yang juga merupakan Ketua Bidang Pertandingan PB PON ke-21 wilayah Cia. Selamat sore Pak Banta. Selamat sore. Sehat Pak? Alhamdulillah. Dan buat anda pemirsa seputar dengan terjadinya permasalahan pada pertandingan sepak bola melawan Aceh, kontingen Aceh melawan Sulawesi Tengah yang terjadi berbagai macam masalah atau kontroversi dan ada yang mengatakan bahwa wasit atau pengadil asal Sumatera Selatan itu memimpin pertandingan dengan kontroversial. Nah sebenarnya seperti apa dan kenapa bisa terjadi dan versi dari KONI seperti apa dan juga mungkin dari pertandingan seperti apa kita langsung saja mulai press conference kita untuk sore hari ini. Saya ke Pak Suwarno dulu. Ini gimana Pak? Isu yang beredar atau permasalahan yang terjadi memang sampai saatnya juga masih kontroversi. Boleh atau tidak boleh sebenarnya Pak? Ya, Pak Bantah, Pak Mas Rian dan Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati bahwa sepak bola di PON ini sebetulnya dibagi menjadi dua. Itu bertanding di Aceh, untuk tim Putri bertanding di Sumatera Utara. Untuk tim Putra yang direncanakan menggunakan tiga lapangan satu Stadion Belang Paseh yang ada di Sikli, PD satu menggunakan Stadion Demurtala yang itu juga direnovasi oleh Kementerian PUPR dan satu lagi disiapkan untuk bertanding pada saat penghujung masa pertandingan harapannya semifinal dan final di Stadion Harapan Bangsa. Sementara ini karena Stadion Harapan Bangsa masih dipakai untuk kemarin pembukaan sehingga ada beberapa perlu perbaikan rumput sehingga yang mestinya delapan besar sudah mulai main di Stadion Harapan Bangsa terpaksa harus kita geser dulu ke Stadion Demurtala yang jaraknya tidak terlalu jauh tetapi berbeda dengan kapasitas penonton. Sehingga tadi malam merupakan bagian dari delapan besar bertanding antara tim dari Aceh berhadapan dengan tim dari Sulawesi Tengah. Pertandingan ini pada awal mulanya berawal dengan oke, baik, jalan biasa. Kemudian pada setengah main pertama itu sudah terjadi satu keputusan yang tidak sinkron antara wasit dengan pembantu wasit sehingga wasit memutuskan untuk tetap berjalan sedangkan pembantu wasit mengangkat bendera. Nah ini menimbulkan sedikit kegaduan sehingga ada terjadi pelemparan walaupun tidak banyak dan pelatih sepak bola tim dari Sulawesi Tengah berupaya untuk protes tentang keputusan itu dan mendapatkan lemparan yang kemudian terjadi yang bersangkutan masuk ke lapangan di mana permainannya lagi jalan. Dampak dari itu maka pelatih dari Sulawesi Tengah ini terpaksa dikasih kartu kuning dan harus keluar dari lapangan. Ini adalah setengah main yang pertama. Kemudian masuk ke istirahat, masuk ke lanjutan di setengah main yang kedua dalam posisi satu-satu ada satu keputusan yang dianggap banyak orang kontroversial yang berakibat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh salah satu pemain Sulawesi Tengah terhadap wasit sehingga wasit sempat terjungkal dan dilakukan penangan oleh medis dibawa ke rumah sakit sampai sekarang masih ada di rumah sakit Zainal Abidin dalam rangka rekaveri. Dari peristiwa ini kami sudah koordinasi dengan Technical Delegate dengan sendirinya Technical Delegate juga melaporkan kepada Induk Cabang Olahraga PSSI kami sepaham sependapat dengan PSSI bahwa kami mengecam peristiwa ini. Jadi dalam kaitannya dengan PON itu tidak semata-mata kita itu hanya bertanding dalam arti menunjukkan prestasi terbaik masing-masing tetapi juga diutamakan dalam rangka merajut persatuan, merajut tali silaturahmi antara sesama anak bangsa yang ketemu pada saat peristiwapun. Ini merupakan sesuatu yang sudah kita sering sampaikan sehingga mereka-mereka yang tidak sesuai dengan yang sudah kita sampaikan dan norma yang berlaku di PSSI maka akan dilakukan investigasi secara mendalam. PSSI akan melakukan investigasi secara mendalam kepada atlet dan kepada wasit yang dianggap melakukan keputusan yang kontroversi. Saya sudah koordinasi dengan technical delegate dari PSSI dimana didampingi oleh pihak hukum mereka menyatakan bahwa untuk atlet yang memukul pelatih itu sanksinya minimum tidak boleh bermain selama 6 bulan itu minimum sedangkan dari PSSI mengatakan akan diberikan sanksi yang maksimal ini nanti akan kita ikuti prosesnya sedangkan wasit ya di samping sekarang sakit juga akan mendapatkan sanksi apabila memang terbukti keputusan-keputusan yang disampaikan selama memimpin pertandingan itu benar-benar kontroversi. Inilah kita yang kita ambil langkah-langkah di lapangan dan dengan sendirinya nanti wasit akan mendapat sanksi sesuai dengan norma yang berlaku di PSSI dan kita juga masih punya wasit yang lain karena pertandingan kan cukup banyak jadi wasit yang lain sehingga PSSI dan technical delegate yang sebagai representasi PSSI nanti akan mengambil langkah-langkah ke depan kita masih ada beberapa pertandingan karena ini sudah masuk menjelang 4 besar maka mestinya akan ditunjuk yang bertugas nanti adalah wasit-wasit yang lebih baik dan lebih berkualitas. kira-kira langkahnya seperti itu mas mudah-mudahan ini juga seiring dengan tanggung jawab PB PON saya kira akan mengikuti karena norma itu kan berlaku norma yang universal bagi sepak bola. ini sangat penting menurut saya beberapa kejadian pada saat bertanding sepak bola itu masih beberapa kali terjadi atau masih sering terjadi apa disebabkan karena wasit yang memberikan keputusan secara kontroversi sehingga terjadi hal-hal terhadap wasit atau perkelayan antar atlet di lapangan karena ada sesuatu yang dianggapnya tidak pas atau mungkin karena ulah dari para supporter nah ini masih sering kita ketemukan lah ya dan ada satu karakter masyarakat kita secara umum saya ketemu baik itu di Surabaya, Sidoarjo, Riau, Medan bahkan di tempat lain masyarakat kita itu masih belum bisa atau kurang bisa menerima apabila tim daerahnya atau tim kebanggaannya kalah padahal ini kan bisa saja terjadi seperti dulu kejadian di Riau bertanding dengan yang dari Sumatera Utara kebetulan Riau nya kalah stadion yang tidak tahu apa-apa juga kena dampaknya kemudian di Sidoarjo antara Persebaya dengan Trans itu juga terjadi rusak kemudian yang sangat menghebohkan kita semua bahkan secara internasional kejadian di Kanjuruan Persebaya dengan Arema itu sampai berdampak banyak korban karena peristiwa sepak bola sehingga dengan kejadian-kejadian yang lalu dihadapkan dengan apa yang terjadi di PON ini PSSI dan KONI sangat mengecam ini dan ini merupakan upaya untuk meminimalisasi peristiwa-peristiwa yang sama ke depan jangan sampai nanti terjadi wasit dibukuli lagi oleh pelatihnya tim atau oleh atlet atau oleh orang-orang lain atau supporter dan lain sebagainya nah upaya tegas ini kita berharap akan mendapatkan satu respon positif dan menjadi pelajaran berharga bagi kita semua saya kira itu hal-hal yang kami sampaikan dan kami sangat-sangat prihatin dengan kejadian ini karena PON sebetulnya persaudaran persatuan kita rajut bersama mendatangkan seluruh penjuru tanah air kumpul di suatu tempat untuk berame-ame kita melakukan kegiatan meracut silaturahni kira-kira itu mas terima kasih baik terima kasih Pak Suwarno saya ke Pak Banta dulu Pak versi bidang pertandingan seperti apa ini Pak yang terjadi sebenarnya dan yang disampaikan Pak Suwarno sebenarnya memang ada yang dilanggar dan ada tiga ornamen yang penting ini pemain, wasit dan juga penonton menurut bidang pertandingan seperti apa ini Pak ya terima kasih yang kami hormati Bapak Suwarno dan Pak Kusrian benar sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Suwarno itulah yang terjadi dan kami dari bidang pertandingan PB PON wilayah Aceh intinya kami cukup menghargai prinsip-prinsip fair play dalam olahraga dan mengecam kegaduhan yang terjadi dalam pertandingan sewa wola Aceh melawan Sulawesi Tengah olahraga sebagai ajang selaturahmi mestinya dan prestasi maka kami memadang sama semua kontingen karena semua tamu yang datang ke Aceh adalah orang-orang yang harus kami muliakan maka dari itu tidak ada keberpihakan dari kami dalam melaksanakan pertandingan khususnya cabang sepak bola kami cukup netral kami melayani sama semua kontingen yang datang maka dari itu kami mendukung sikap PSSI untuk menyatakan kejadian pertandingan kemarin antara Aceh dan Sulawesi sesuai dengan regulasi yang berlaku di PSSI baik terima kasih Pak Banta saya ke Pak Suwarno lagi Pak sejauh ini bidang pertandingan atau pihak-pihak lain dari KONI dari juga PSSI seperti apa ini Pak maksud saya apakah sudah ada titik temu atau sudah ada keputusan ada yang harus dihukum ini seperti apa Pak sampai dengan sore ini jadi tadi siang saya sudah bicara dengan technical delegate technical delegate menyambung dengan induk cabang olahraganya substansi pertama adalah kami satu pemahaman yang sama bahwa kejadian itu adalah tidak layak dan kita mengecam itu karena kami juga bicara dengan technical delegate dan technical delegate sebagai representasi dari hidup cabang olahraga yang berikutnya juga dicermati bahwa keterlibatan ini kan satu adalah wasit yang dinyatakan kontroversi kontroversi itu bisa disebut tidak adil atau seperti apa Pak iya banyak hal yang makanya nanti perlu untuk didalami ya didalami apakah dalam bentuk mereka membuat keputusan tapi tidak cermat berkaitan dengan profesionalitas kemudian mungkin ada faktor-faktor pengaruh supporter yang sedemikian gemuruh dari tuan rumah kan bisa aja mempengaruhi secara mentalitas kepada wasit tekanan kepada wasit tapi itu semuanya kan wasit yang ikut di dalam pon ini adalah wasit yang bukan wasit sembarangan artinya wasit ini sudah wasit nasional bukan sekali ini aja memimpin sehingga mestinya mereka mempunyai satu kekuatan mental dan keberanian untuk mengambil keputusan berdasarkan sportivitas kejujuran dan sebagainya oleh sebab itu disamping istilah kontroversial juga ada keputusan yang dianggap kata lainnya kejanggalan kejanggalan dari puncak kejanggalan itu akhirnya mereka atlet dari salah satu yang dari Sulawesi Tengah itu melakukan pemukulan dampak berikutnya adalah mereka tidak mau melanjutkan permainan dimana itu sebetulnya kan hampir hampir berakhir di tahap kedua dengan skor satu-satu kalau itu nanti terjadi satu-satu akan dilakukan perpanjangan waktu nah ini belum sempat terjadi pemanjangan waktu dan mereka menyatakan tidak akan melanjutkan permainan ini juga kena sanksi sanksi dari yang orang tadinya masih harus bertanding dan tidak mau melanjutkan bertanding maka dia dinyatakan kalah dengan skor dikurangi tiga jadi mereka juga kena sanksi gitu ya itu atau regulasi-regulasi yang dimiliki oleh PSSI memang begitu jadi otomatis dimenangkan oleh yang masih akan bertanding sedangkan yang mengundurkan diri dengan kondisi yang mereka hadapi maka mereka sudah dinyatakan kalah jadi atletnya ya pasti salah wasitnya akan dilakukan investigasi mendalam dan saksi-saksi itu sudah ada regulasinya yang tertulis jadi itulah kira-kira hal-hal yang harus kita hadapi saya menghimbau kepada semuanya kita masih berada di pertengahan ini jadi pertengahan ini kita masih harus bertanding sampai dengan menjelang penutupan sekarang ini dari 1039 nomor kita baru menyelesaikan 569 jadi kita masih ada sekarang ini baru selesai sekitar 54,7% jadi separuh lebih sedikit masih banyak yang kita temukan pertandingan di lapangan termasuk di dalamnya sepak bola bila diri kita masih banyak nanti untuk di Aceh ini masih ada Tarung Derajat masih ada Kempo kemudian yang ada di Sumatera Utara nanti kita masih akan ketemu ada Sambo dan beberapa cabang olahraga yang lain sehingga ini masih terbuka peluang kalau mamanya kita tidak menjunjung sportivitas kejujuran dan meracut silaturahmi untuk persatuan bangsa maka bisa saja terjadi mari kita minimalisasi tentang hal-hal yang dapat meretakan tujuan atau mengurangi tujuan meminimalisasi hal-hal yang keluar dari alur yang sudah ditentukan itu mas baik mengurangi ego sedikit ya pak ya demi kepentingan nusa dan bangsa baik saya juga mengundang anda teman-teman media yang hadir di media center untuk sore hari ini yang mungkin ingin bertanya kami persilahkan dan buat anda yang menyaksikan kami melalui kanal youtube gerak kita dan juga kanal youtube dirjen ikp.com.info boleh saja mengirimkan pertanyaan via kolom komentar atau mungkin juga via chatting ada yang ingin bertanya teman-teman yang berada di media center baik silahkan dari mana bapak sebutkan namanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya adrian dari harian kompas kepada pak suarno maupun pak bantah mungkin saya minta komentarnya tadi saya menemui tim sulteng dan mereka menunjukkan ada bukti bahwa starting list itu berbeda antara yang pertandingan dengan wasit yang ada di starting list dengan yang ada di lapangan saat di starting list yang keluar 5 menit sebelum pertandingan dan sudah ditandatangani oleh tim ofisial sulteng wasit yang bertugas itu harusnya dari Sidoarjo Jawa Timur Ahmad Hafidh Hilmi nyatanya ternyata di lapangan yang bertugas adalah wasit dari Sumatera Selatan Eko Agus Suki Harto dan tim sulteng itu baru diberikan starting list baru itu pukul 9 ataupun pukul 10 pagi tadi yang diantarkan ke hotel mereka dan mereka menganggap itu janggal karena di mana-mana apa yang tertera dalam starting list harus sama dengan yang ada di lapangan jikapun ada perubahan harus diberitahukan kepada kedua belah pihak di sisi lain Agus Eko Agus Suki Harto itu tidak terdaftar dalam starting list pertama itu menjadi kejanggalan sehingga mereka semakin curiga dengan pertandingan kemarin bagaimana tim dari Pak Suwarno dan Pak Banta menanggapi hal itu di sisi lain protes terhadap kinerja wasit ini kan bukan sekali ini saja sebelumnya tim NTT maupun Jawa Timur juga protes dengan hal yang sama nah bagaimana evaluasi kita secara simultan dari babak penyisihan 8 besar dan semipinal apakah ada evaluasi terhadap kinerja wasit sehingga untuk mengantisipasi hal itu terulang di sisi lain kontroversi ini wasit ini ataupun di sepak bola pon ini kan bukan hanya sekali ini terjadi tapi berulang-ulang seperti Pak Suwarno bilang tadi bahkan di pon itu mungkin dari sejak 2008 2012 hingga kemarin 2021 Aceh sendiri kan mengalami saat final ngelawan Papua yang mereka tidak terima dengan keputusan wasit memberikan penalti kepada Papua bagaimana ini evaluasinya dari Connie agar ini tidak terulang karena kan anak-anak yang bermain di pon ini adalah anak-anak pesepak bola masa depan yang harus dijaga mentalnya supaya bisa berkembang dengan baik itu saja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam baik mungkin bisa dijawab dulu Pak baik di awal sudah ada kesalahan ya jadi evaluasi setiap momen itu pasti dilakukan apakah itu di forum liga forum pon dan lain sebagainya itu selalu dilakukan khusus untuk pon ini pon ini kan melibatkan 65 cabang olahraga dari 65 cabang olahraga kami melakukan evaluasi semuanya termasuk diantaranya adalah sepak bola beberapa yang mempengaruhi sepak bola itu sampai dengan tindakan keamanan pun kami sudah menjadi satu perhatian kalau umpamanya tuan rumah yang main pada umumnya penontonnya akan rame tolong pengamanan dilipat gandakan atau dicermati yang kedua proses masuk ke stadion jangan sampai membawa barang-barang yang mungkin bisa dilempar dan lain sebagainya seperti dulu pernah terjadi supaya masuk ke stadion tidak membawa botol aqua tidak membawa jagung rebus dan lain sebagainya tapi kalau sedang membawa air mereka harus menggunakan kantong plastik umpamanya nah ini ini merupakan satu hasil-hasil evaluasi yang khusus evaluasi wasit ini berada di PSSC pak mereka akan melakukan evaluasi dengan masukan dari berbagai pihak termasuk masukan dari hasil evaluasi kegiatan pon ini kembali lagi yang mengirim wasit yang memilih wasit adalah technical delegate atas representasi dari PSSC saya kira saya kira dari waktu ke waktu ada perbaikan mas tapi yang paling menonjol adalah ada sikap dimana tuan rumah atau masyarakat tidak mau kalau tim kebanggaannya kalah nah ini yang harus harus cair dulu ini ya bisa aja mungkin tim tuan rumah atau tim yang favoritnya dia kemudian kalah karena memang kondisi permainan di lapangan yang bersangkutan kurang bagus atau kurang beruntung kan begitu jadi evaluasi mesti akan dilakukan banyak sekali yang mungkin kita evaluasi seperti yang sekarang ini ya evaluasi dari mulai pertama pertandingan dilakukan di paramotor di Aceh ini pertama yang dilakukan di paramotor paramotor itu evaluasi penilaiannya itu menunggu waktu sampai prosesnya lama selesai sore ini mungkin besok pagi baru diputuskan siapa yang akan memenangkan ini ini kan mengundang suatu suatu apa namanya kecurigaan yang besar nah ini akan kita evaluasi bagaimana teknik penilaian kemudian di Medan itu pertama kaitannya dengan senam kemudian muncul lagi disini sepak bola muncul lagi disini muay thai muncul lagi berkuda ini banyak sekali satu diantaranya sepak bola itu pasti akan masuk kepada evaluasi kami gitu ya baik baik terima kasih Pak Swarno Pak Banta komentarnya ya terima kasih terhadap waiting list wasit yang berbeda sebagaimana disampaikan oleh Sulteng dalam hal ini kami bidang perandingan di Pornodaya Aceh itu mempersilahkan SSI mempelajari dan mengevaluasi apa yang menjadi temuan mungkin tapi intinya kami di bidang pertandingan mendukung melakukan langkah positif sehingga bermasalahan dan kegaduhan itu tidak terjadi lagi dalam pertandingan-perandingan yang akan datang terima kasih baik ada lagi teman-teman yang hadir di media center yang ingin bertanya kami persilahkan baik silahkan sebutkan nama dari mana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya menawati dari harian waspada medan terima kasih atas kesempatannya saya ingin bertanya begini pak kita kan ada badan arbitrase bagaimana peran mereka dalam kasus-kasus seperti ini kemarin kontingan Aceh mendapat mendali emas di cabur binaraga setelah binaragawan dari Banten terindikasi doping kemudian emasnya beralih ke perak kebetulan di kontingan Aceh yang mendapatkan perak saat itu sekarang karena kasus doping jadi emasnya beralih ke Aceh nah untuk kasus sepak bola misalnya ini memang ranahnya PSSI PSSI punya kekuatan penuh di sana jadi tidak tidak bisa dicampur mungkin karena ini levelnya pembinaan menjaga mental anak-anak tidak ansihnya profesional mungkin ada kemungkinan tidak Pan Wasra atau KONI membuat pertandingan ulang misalnya untuk menjaga fair play mengganti wasit kemudian mencari tempat ataupun lapangan yang lain mungkin ini hanya sekedar wacana siapa tahu barangkali di KONI ada plan B yang seperti itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Suwarno gimana Pak ada rencana PLN B untuk pertandingan ulang ada dua pertanyaan satu berkaitan peran abitrase yang kedua kaitannya dengan pertandingan apa mungkin ada alternatif abitrase untuk dipon itu namanya Dewan Hakim Dewan Hakim PB PON kami dari KONI Pusat yang diperkuat oleh PB PON Aceh dan sebagian PB PON Sumut itu membentuk satu lembaga temporare selama PON namanya Dewan Hakim Dewan Hakim PB PON keputusan ini diawali dari wasit apabila selesai di wasit maka selesailah itu pertandingan dan sah apabila di wasit tidak selesai maka akan diangkat apabila ada yang protes ke Dewan Hakim Pertandingan Dewan Hakim Pertandingan akan mengolah dan lain sebagainya memutuskan sehingga apabila berhenti di Dewan Hakim Pertandingan sudah selesai berarti sah pertandingan selesai kemudian apabila di Dewan Hakim Pertandingan tidak bisa selesai maka mereka yang merasa belum puas boleh menaikkan masalahnya ke Dewan Hakim PB PON silahkan nah inilah kewenangannya ada sampai disitu nah nanti keputusan dari Dewan Hakim PB PON ini adalah final and binding jadi tidak terbantakan lagi nah ini ini mekanisme untuk penyelesaian permasalahan yang ada di PB PON yang kedua PON harus dilaksanakan di tempat dimana provinsi sebagai tuan rumah jadi kalau PON itu di Aceh dan Sumatera Utara tidak ada alternatif lain kecuali dilaksanakannya ya di Aceh dan Sumatera Utara kami kemarin dulu mendapatkan beberapa kendala dikaitkan dengan kondisi Aceh maupun kondisi Sumatera Utara contohnya tentang cabang olahraga berkuda berkuda ini kan sangat spesifik yang di Aceh ada untuk pacu tapi yang ekwestrian itu tidak ada dan persyaratan awalnya untuk yang di Sumatera Utara tidak memenuhi syarat kami berupaya untuk mencari alternatif supaya tidak membuang anggaran dan lain sebagainya tapi ketentuannya tidak mengizinkan untuk bertanding di luar wilayah tuan rumah pada saat kami menyelenggarkan PON di Papua awal ceritanya kan Papua itu untuk 47 cabang olahraga begitu gubernurnya dilantik definitif melihat kondisi cabang olahraga 47 rapat terbatas di depan presiden mengatakan Papua tidak mau banyak-banyak yang mau banyak-banyak KONI ini potong 10 bayangkan ini cabar yang sudah mengikuti bapak kualifikasi sampai dengan final tinggal entry by name dipotong 10 kami berupaya itu mencari solusi untuk bisa pergi pertandingan di luar Papua ujung-ujungnya juga tidak berhasil jadi alternatif memindahkan cabang olahraga di luar dari tuan rumah tidak mungkin terus bagaimana kita melihat tentang cabang olahraga khususnya tim dari Sulawesi Tengah mereka sudah menyatakan diri tidak mau melanjutkan pertandingan dengan sendirinya sudah jatuh sanksi yang bersangkutan dinyatakan kalah jadi itulah kira-kira yang harus kita pahami supaya kita tidak salah di dalam menanggapi persoalan ini saya kira gitu ya makasih baik terima kasih Pak Suwarno mungkin Pak Banta ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Banguna Warbi tadi menyebut Arbitase atau ya walaupun secara atur Pak Suwarno sudah disampaikan tidak mungkin oke baik baik saya ada pertanyaan lagi Pak melalui Youtube dari Mas Rido Info Publik statement dari Ketua PSSI Erick Thohir bahwa kasus ini adalah tindakan kriminal lalu bagaimana update terkini apakah ada upaya dibawa kerana hukum atau sudah ada komunikasi internal yang akan diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak Sulawesi Tengah dengan PSSI atau sebaliknya Pak Suwarno sampai saat ini kita masih menunggu bagaimana tindak lanjut dari PSSI melalui technical delegate karena aturannya kan sudah jelas kalau terjadi pemukulan di tengah lapangan itu kan tanahnya pertandingan berarti norma-norma regulasi hukum yang diperlakukan adalah hukum yang di PSSI kecuali kalau mungkin mukulnya sudah pertandingan selesai nah ini saya kira lebih dekat kepada proses kriminalisasi kalau masih di dalam pertandingan kan tanahnya aturan pertandingan nanti bagaimana PSSI saya akan mengikuti ini tetapi yang paling penting adalah kami dua-duanya sebetulnya tidak menghendaki pertandingan itu sampai gaduh seperti itu terjadi pemukulan kepada wasit dan menimbulkan sidra yang sangat serius baik terima kasih Pak mungkin ada lagi yang ingin bertanya ada teman-teman mungkin dari youtube ada lagi ada tambahan tidak ada oke baik terakhir saya ke Pak Banta dulu Pak harapan kepada pemain sepak bola atau juga atlet-atlet yang tetap terus bertanding harapannya seperti apa ini Pak kami dari bidang pertandingan mengharapkan kita tetap menjaga sport digitas kita menjaga player play sehingga perlendingan PON di Aceh ini dapat sukses sebagaimana yang kita harapkan dan sedikit kami informasikan bahwasannya di Aceh itu ada 43 disiplin olahraga dimana 12 nomor perlendingan sudah selesai kita laksanakan dan sampai saat ini kita masih melakukan 25 disiplin olahraga yang sedang berlangsung pertandingannya dan ada 6 cabang olahraga yang mulai besok akan dipertandingkan terima kasih Pak Suwarno terakhir Pak ingin disampaikan kepada atlet yang masih tetap terus berjuang iya bagi atlet yang sekarang masih bertanding atau akan bertanding saya sangat berharap tetap menjunjung sportivitas kejujuran sesuaikan dengan ketentuan pertandingan di cabang olahraganya masing-masing yakin pada dirinya kalau sudah latihan keras kalau sudah punya pengalaman bertanding yang banyak yakinlah itu akan muncul sebagai prestasi terbaiknya kepada khusus atlet sepak bola maupun dunia sepak bola pada umumnya ayo kita sekarang prestasi sepak bola sedang menanjak mulai merangkak naik merangkak naik mari kita sama-sama ikut membantu dalam bentuk pengkondisian setiap ada event sepak bola kondusif sehingga nanti dapat menghasilkan atlet-atlet muda yang potensial kalau kita masih diwarnai dengan kegaduhan kalau kita masih diwarnai dengan pentrokan di lapangan ini justru tidak menguntungkan dari proses pembinaan atlet sepak bola di masa depan depan kita ini masih panjang sekarang ini untuk sampai ke olimpiade itu masih dibatasi oleh cabang-cabang individual tapi kita ke depan bermimpi untuk Indonesia juga mampu untuk mengirimkan cabang-cabang olahraga yang bergu mungkin sepak bola mungkin basket mungkin poli pada waktu yang akan datang ini proses untuk menuju ke sana semuanya terima kasih selamat untuk bertanding melanjutkan kegiatan PON terima kasih baik terima kasih Pak Suwarno saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah berkomentar tapi gak usah saya bacakan ya dari Sahrir dari Ombai TV juga ada Nesha Farida ada Muhammad Nur Channel dan juga ada Rida Copang yang telah berkomentar dan berdiskusi di kolom komentar Youtube baik sekali lagi terima kasih Pak Suwarno oh ada titipan ini Pak yang harus dijawab oleh narasumber mohon maaf sebentar nah ini Pak mungkin Bapak bisa menjawab Pak Banta juga terhadap media center penyampaian terhadap media center media center ya oke baik buruk silahkan mungkin nanti berikan statementnya Pak Pak Banta juga silahkan Pak Pak Banta dulu Pak Banta dulu baik untuk media center saat ini sudah cukup baik kami mohon sekali apa dukungannya terus terhadap suksesnya telepon dan sampaikan informasi-informasi yang positif sehingga ada perbaikan terima kasih